Intro Juraul kerja yang membarang Mengawal membela anak bangsa Ia yang waktu yang tersisa Berjanji berkhidmat untuk negara Segala on arti tepis Kekacauan akan habis Tingkat peninsip kewaspadaan Terima kasih telah menonton! 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 Selay, kereta polis datang. Mana? Ini, Abah. Abang, Abah, apa yang kamu suruh ini? Apa salah kata ini? Mantah? Ya. Nampak ke Maria itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami daripada Unit Sesetan Jenayah Pendaraan Wanita dan Kanak-kanak Pasukan Polis Teraja Burnaia. Tujuan kami kemari adalah kerana ada satu laporan yang dilaporkan ke pihak kami. Terlebih dahulu kami mengenalkan diri kami. Saya, ASP Rozafina. Bersama saya, Sarjan 4256 dan Lans Corporal 6247. Jadi kami mencari seorangnya, Lelakiah. Sarjan, siapa Sarjan ini? Boleh kami berjumpa dengan Majid bin Abdullah. Okey. Jadi aku pulang, Tuan. Kita, Tuan? Okey. Jadi kami akan membawa bisik kita ke unit kami untuk membantu kami penyiasatan. Sila kerjasama. Apa salah suami saya, Tuan? Anis, ikut saya ke unit kami untuk membantu kami penyiasatan di unit saya. Boleh. Saya ikut itu, Tuan. Minta maaf kita. Yang kami diarahkan untuk membawa adalah awang Majid sahaja. Tapi yang ini kami minta kebenaran daripada pihak bis kita untuk menggeledah rumah ini. Sebab kami bersama unit ahli forensik kami untuk mencari bahan bukti di rumah kita. Bagaimana seurangan kami? Siapa Rulang Dwiv. Sekitar na dalamINicara tapahtunam. So ket extrahan saya. Anak. что-sus? Betta! ahh. Betta! Sding. Berita sudah memperbergatif saya. Ssiang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang. Terima kasih. Saya duduk di sini saja dulu. Mak Cik ini daripada unit siasatan jenayah, pendaraan wanita dan kanak-kanak. Jadinya, Mak Cik ada menerima satu laporan tentang perlakuan yang indus nono ada berlaku di rumah ini. Tapi, Puan, kami hanya tinggal empat beranak di sini. Laki kuat itu orang baik, Puan. Dia pernah melakukan jenayah. Kanak-kanak kuat ini pun dia pernah keluar rumah ini kalau dia sama kami. Tenang saja kita. Selepas ini, kami akan memanggil bis kita semua anak-beranak ke ofis kami untuk membantu siasatan. Dan selepas ini, ada pihak daripada unit forensik akan menggeledah untuk mencari bahan bukti di rumah ini. Jadinya, kita dan anak-anak berkerjasama saja dengan pihak polis. Boleh, Puan. Boleh, Puan. Terima kasih telah menonton 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 Apa yang aku tanya itu, Puan? Alak-alak akukah ini yang melaporkan nanti, Puan? Anak kita belum ada melaporkan arah kami, tapi guru basarnya yang melaporkan arah kami. Guru basar? Cuma ini ceritanya. Mimik, cuba ceritakanlah cikgu. Apa masalah Mimik? Mimik takut cikgu. Mimik takut. Masa berwarna sih? Takut apa? Takut apa Mimik? Cuba ceritakanlah cikgu. Ada kawan Mimik kacau Mimikah? Ada kawan Mimikah. 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 Tapi Mimik takut tembaku. Takut? Takut apa. Bapak Mimik. Bapak Mimik. Bapak Mimikah. Astaghurallah al-Azim. Oke. Jangan lagi menangis. Cikgu cuba tolong Mimik. Tapi jangan beritahu orang lain. Lepas ini kita jumpa cikgu besar. Jangan takut. Bahawa cikgu tak tanya ke sana. Astaghurallah al-Azim. Ini baru dikatakan. Haruan makanan langsung sendiri. Tidak boleh kita biarkannya ya. Mesti kita mengambil tindakan. Bapak Mimikah. Mbak, aku minta itu keluar dulu cikgu. Aku katanankan ini dulu. Kasian cikgu menurut si miliannya. Bapaknya dapat tanggung jawab. Kalau macam itu. Baiknya kita dilaporkan segera pulis. Bapak Mimikah. Sanatika. 会alatan. Bapak Mimikah. Terima kasih. Macam malam, Bapak panggil Mimim masuk ke biliknya. Mimim fikir apa? Mimim teraja lihat gambar bini-bini sama lelaki dia pakai baju. Mimim tak mahu tapi Bapak paksa juga. Terima kasih. Satu, Bapak kunci bilik. Bapak suruh Mimim buka baju. Bapak buat Mimim macam gambar dalam gambar itu juga. Satu, ia ada rakam juga yang Bapak buat Mimim ada dalam gambar itu. Mimim nangis tapi Bapak paksa juga. Bapak ancam Mimim dan begitu orang lain. Lagipun ia ada gambar Mimim sama Bapak. Mimim dah beritahu orang lain pasal datuk? Atau para mamakah? Atau siapa saja kah? Mimim dah beritahu Mimim takut. Saat itu, Kakak Amal pun juaya buatnya. Apa? Kakak Mimim? Macam mana Mimim tahu? Mimim dah angal Bapak panggil Kakak Amal. Masuk ke biliknya, Mimim dah angal Kak Amal menangis. Bapak putih, Mimim dah beritahu Mimim itu. Mimim dah beritahu Mimim dah beritahu Mimim itu. Mimim dah beritahu Mimim di mana dia beritahu Mimim itu. Kakak, sampai bila kita ini macam ini kan. Baik tak kita ini tahu Mama oleh Bapa rah kita ini itu? Mana tahu dia mau menolong kita ini? Kalau kami kata Mama, mana dia cahaya itu. Lagipun dia selalu cahaya. Cakap papa, kakaknya sanggup lagi cakap ini, kakak mematisah. Jangan, kakak. Mimik pun ninjik. Olah bapa atuk. Ia sepatutnya menjaga kita ini. Ini merusakkan masa depan kita pulang. Entah, Mimik. Kakak ini putus asasudah. Kakak nombor lagi menghadapi semua ini. Sabar, kakak. Kita ini cari jalan lain. Kenapa bapa sanggup menghancurkan masa depan kita ini, kan? Selama ini kita ada syak apa-apa perubahan ke atas lelaki kita ataupun anak kita? Tidak, Tuan. Selama ini kami seperti biasa saja berjalan sama-sama, makan sama-sama, dadah buang dadah, dadah syak apa-apa, ganyak. Ada sehari itu seperti anak-anak itu lain, Mbah, berubah. Boleh pun ceritakan. Mak, apa? Dan tak bekerja malam, ya? Cukup tak bapa yang berkeraja. Lah, Mimik. Selama ini dia juga pernah melarang memperkerja malam. Dan akhirnya, walaupun bapa berkeraja, tapi alam itu cukup makanan untuk tani sekeluarga. Biar tiada kami saja yang mencari keraja. Mama di rumah saja. Kesian, Mbah, Mimik lihat Mama. Eh, bukan, Mbah. Kakak-kakamu itu hangat-hangat saja Mama lihat. Mama tanya, dah ada apa-apa. Suguh, lusuh, nak. Mbah, mungkin banyak fikiran, Kakak. Baiklah, Mama meluangkan masa dengan Kakak. Kesian, Mbah. Mama di rumah pun. Indejo mau bercerita, Papa. Mimik lihat sebabnya kenapa. Eh, Mbah. Kita mau hantar, Nel. Bawa dikita lagi. Oh, beri hati. Pakak-kita lagi. Selamat malam, Mama. Selamat malam, Mama. Selamat malam. Selamat malam, Mama. Selamat malam, Mama. Kenapa Mimik bercakap macam itu tadi? Kenapa Mimik bercakap macam itu? Selamat malam, Mama. � Terima kasih. Kenapa aku dah rapat melihat dan merasakan apa yang terjadi di arah keluarga aku? Aku memang yang ada berguna. Anak. Anakku jadi mangsa oleh bapanya sendiri. Sabar, Puan. InsyaAllah orang yang bersalah nanti akan terima hukuman yang simpel. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan tetapi benar. Di mana mangsa penderaan seksual terhadap kanak-kanak kenal akan pemangsanya. Ianya mungkin mempunyai kaitan pertalian darah seperti ayah sendiri, keluarga maupun saudara mara terdekat. Daripada kisah yang disaksikan tadi, telah dicedok daripada kisah sebenar yang berlaku pada tahun 2019. Unit Sesatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-Kanak Jabatan Sesatan Jenayah telah dijemput bagi menyampaikan taklimat kesedaran mengenai gangguan seksual kesalah sebuah sekolah di negara ini. Keesokan harinya, mangsa A yang berumur 12 tahun telah melaporkan kepada guru kelasnya yang mana mangsa A telah diganggu secara seksual dan telah dirogol oleh bapa kandungnya sejak dari awal tahun 2019. Pihak sekolah segera membuat laporan ke pihak polis dan hasil siasatan juga mendapati kakak kepada mangsa A iaitu mangsa B berumur 16 tahun juga telah diganggu secara seksual dan telah dirogol oleh bapa mereka sejak tahun 2017. Kejadian berlaku ketika ibu mangsa bertugas pada sebelah malam dan suspek memanggil mangsa A dan mangsa B untuk masuk ke dalam bilik suspek dan melakukan perbuatan seksual ke atas kedua-dua mangsa pada berlainan hari. Kedua-dua mangsa tidak memaklumkan kepada ibu mereka kerana suspek telah memberi amaran keras kepada mereka agar menurut kehendak suspek. Jika tidak, suspek akan memarahi dan mendenda mereka. Kes ini telahpun terbongkar dan tertuduh telah dihadapkan ke mahkamah. Tertuduh didapati bersalah dan telah dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun dan 15 sebatan di bawah Seksyen 376-2 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 kerana kesalahan merogol. Sesetengah mangsa penderaan seksual kanak-kanak mungkin sudah mengalami grooming bertahun-tahun Walaupun pada hakikatnya, pemangsa telahpun disabitkan kesalahan dan berhasil memberhentikan penderaan fizikal. Akan tetapi, mangsa penderaan seksual terdiri dari kanak-kanak tersebut masih mengalami kecederaan dari segi psikologi. Oleh itu, pastikan anak-anak tahu beza antara sentuhan yang selamat dan sentuhan yang tidak selamat. Berikan mereka pengetahuan yang boleh memastikan keselamatan mereka. Abang terlaluan yang tidak sangka. Abang tergamak melakukan perkara cani arah kedua anak ketani. Anak darah daging kita. Anak kandung kita, Abang. Abang layak di penjara. Ataupun kesalahan Abang ini The simple yang Abang buat Abang sudah merusakkan masa depan anak-anak kita ini Kesian anak-anak kita ini, Bang Bapak apakan kita ini Sanggup buat macam mana Atau tak kali terakhir aku jumpa Abang Mungkin kalau Abang bebas Aku tidak mau jumpa lagi Tapi Bang, satu permintaanku Kalau Abang sudah bebas dalam masa tempohku mengatur Jangan lagi dekati mereka anak-anak kita ini Mereka pun ini sanggup jumpa Abang lagi Biar mereka Dengan hidup mereka sendiri Jangan lihatkan Abang lagi di depan mereka Lai Maafkan Abang Lai Abang minta maaf Nek, ada dalamnya Kau bang in sekarang sebab Tuan Malik sains sudah Kau buat area ini Kau beli sudah ini Bagi di arah kau Baiklah 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 Terima kasih. Terima kasih.